Intro Halo teman baik, jumpa lagi dengan saya Kali ini kita akan mereview lagi Sepeda dari Gazelle Kali ini yang akan kita review adalah Sepeda Gazelle Klasik Jadi Sepeda ini didesain Untuk Mengambil sisi klasiknya Cuman Dipadukan dengan fitur-fitur yang Sudah menggunakan teknologi Yang modern Tipe Gazelle Klasik ini Berbahan dari steel Baja yang ringan Namun juga kuat Jadi disini hanya sekitar 15 kg saja Frame ukurannya sendiri Tipe Gazelle Klasik ini 57 cm Kemudian untuk ukuran Dari Bandnya ini 28 inci Jadi Sepeda ini bisa digunakan Untuk tinggi badan 160 cm up Karena nanti bisa disesuaikan Dengan seatpostnya Ketika tinggi Bisa dinaikkan Kemudian Untuk sistem Speednya Disini menggunakan Tiga speed Internal gear Masih dengan Shimano Nexus Dan ada handbrake disini Tapi handbrake ini Hanya untuk Sepira depan saja Kemudian yang Di belakang sini Menggunakan pedal brake Jadi Atau Lazimnya Orang mengatakan itu Terpedo atau torpedo Kemudian untuk sedelnya Disini menggunakan Sedel Cell Royal Yang Tentunya empuk ini ya Kenyamanannya Juga Pasti Diterpikirkan Karena ini empuk Dan juga kulit ini Premium Lebih Mewah Begitu Kemudian Kita lanjut Untuk Pengamanan ya Sistem pengamanan Disini ada Seperti biasa Ada Aksa Dari gasel Aksa Itu cukup Kuat ya Sudah terbukti Ada Sertifikat beberapa Untuk Keamanan ini Lebih kuat Dibandingkan Dengan pengamanan Sistem yang lain Kemudian Kita kembali Ke depan lagi Kita melihat Lampu disini Nah Lampu ini Menggunakan Tenaga Dari Dinamo Hub Jadi Hub yang ada disini Itu juga ada Dinamonya Yang menghasilkan Listrik Untuk menyalakan Lampu Depan Maupun Lampu Belakang Lampu ini Didesain Klasik Namun Dia juga Mengedepankan Teknologi Jadi lampu ini Menggunakan Lampu LED Yang menghasilkan Cahaya Sekitar 500 lumen Jadi Sistem kerjanya Yaitu Disini ada Tombol Power Ada on off Ketika Kita Taruh Di On Maka Lampu ini Akan Menyala Dari Tenaga Listrik Yang ada Disini Tadi Menyala Untuk Lampu Depan Serta Lampu Belakang Dengan Menggunakan Dinamo Di dalam Hub ini Itu Tidak Mempengaruhi Kayuhannya Atau Berat Ringannya Tidak Terpengaruh Dari Itu Karena Ini Sangat Sangat Ringan Jadi Arus Yang Di Transfer Ke lampu Itu Melalui Kabel Seperti Kita Tau Ini Sangat Sangat Terapi Sekali Karena Kabelnya Itu Berada Di Dalam Kork Jadi Kesini Dia Keluar Kesini Dan Masuk Lagi Kesini Kemudian Ke Lampu Depan Begitu Juga Yang Ke Belakang Lampu Belakang Juga Lewat Di Dalam Frame Ini Kemudian Lewat Sini Dan Sampai Disini Nah Dari Itu Menunjukkan Bahwa Gazelle Memperhatikan Detail Setiap Produknya Seperti Yang Kita Ketahui Ini Juga Rapi Sehingga Menambah Nilai Dari Estetikanya Jadi Gazelle Ini Diproduksi Sangat Bagus Dan Didukung Dengan Teknologi Yang Sudah Hightech Gazelle Klasik Ini Menggunakan Handlebar Tipe City Bike Atau Dodge Bike Yang Lumayan Agak Lebar Jadi Lebih 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 Tipe Klasik Yang Lama Kemudian Untuk Kabel Ram Disini Sudah Menggunakan Kabel Kali Yang Dulu Tipe Klasik Itu Menggunakan Besi Kali Ini Menggunakan Kabel Tentunya Lebih Flexible Dan Rapi Juga Kemudian Di belakang Sini Kita Lihat Ada Rak Yang Direkapi Dengan Tali Dari Karet Ini Ketika Nanti Membawa Barang Atau Membawa Penumpang Disini Yang Lazimnya Orang Mengatakan Ini Ada Boncengan Seperti Itu Jadi Kasele Klasik Ini Menggunakan Sistem Penggerak Dari Rantai Yang Berbahan Logam Namun Dia Dibungkus Dengan Penutup Rantai Ini Jadi Dia Rapi Dan Penutup Rantai Ini Berbahan Dari Semacam Kain Atau Kalep Jadi Ketik Dia Tidak Berbisik Atau Sangat Senyap Kemudian Sama Bahannya Dengan Penutup Ruci Atau Jari Jarinya Ini Disini Untuk Melindungi Ketika Nanti Membawa Penumpang Anak Kecil Itu Ini Menjadi Pelindung Seperti Itu Oke Kita Lanjut Teman Baik Kita Sekarang Mereview Bannya Nah Ini Yang Kita Banggakan Teman Baik Produk Dari Indonesia Itu Ternyata Sudah Mendunia Seperti Yang Digunakan Dari Gasele Ini Adalah Soal B Delta Grush Itu Ternyata Dari Produk Dari Indonesia Nah Itu Membuktikan Bahwa Produk Produk Dari Indonesia Itu Cukup Bagus Karena Gasele Pun Menggunakan Produk 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 Dari Indonesia Seperti Bannya Ini Dan Hub Ini Atau Tromol Ini Ini Juga Memakai Produk Dari Indonesia Maka Itu Buatan Indonesia Juga Cukup Bagus Ban Dari Gasele Klasik Ini Menggunakan Ukuran 28 Inci Soal B Delta Cruiser Kemudian Velg Juga Berbahan Aluminium Dia Cukup Kuat Juga Untuk Ukuran Sepeda Klasik Detail Dari Seperti Murk Atau Kod Ini Juga Ada Logo Dari Gasele Atau Impala Ini Seperti Ini Jadi Untuk Gasele Klasik Ini Jadi Kita Lihat Disini Adalah Tipe Dari Lost Jadi Mungkin Teman Baik Mengira Bahwa Ini Hanya Untuk Cewek Atau Putri Namun Tidak Ini Bisa Juga Digunakan Untuk Cowok Gasele Juga Terkenal Dengan Awet Atau Low Maintenance Tapi Banyak Yang Masuk Pertanyaan Ke Saya Gimana Tentang After Sales Dari Sepeda Ini Atau Perbaikannya Jika Ada Terkendala Part Part Yang Rusak Ataupun Memperlukan Pergantian Nah Ini Juga Menjawab Dari Pertanyaan Pertanyaan Itu Jadi Bisa Dicari Di Web www.pitlondo.id Atau Di Instagram Pitlondo Pit Underscore Londo Nah Teman Baik Bisa Kesitu Menanyakan Apa Yang Perlu Di Perbaiki Atau Bagaimana Cara Untuk Mendapatkan Spare Part Yang Akan Diganti Seperti Itu Jadi Itu Tadi Teman Baik Review Kita Tentang Gasele Klasik Ini Jadi Gasele Klasik Ini Memang Di Desain Secara Bentuk Itu Klasik Akan Tapi Disini Dipadukan Dengan Teknologi Teknologi Yang Sudah Sangat Baru Seperti Beberapa Part Part Disini Seperti Lampu Itu Dari Segi Bentuknya Memang Klasik Tapi Dia Juga Menggunakan Teknologi Yang Baru Seperti Lampunya Itu Lampu LED Kemudian Dipadukan Dengan Dinamo Namun Dinamo Yang Terkemas Rapi Di Dalam Hubnya Kemudian Ada First Neleng Atau Speednya Dia Menggunakan Internal Gear Yang Sangat Rapi Kemudian Ada Beberapa Sistem Remnya Yang Menggunakan Roller Brake Dan Pedal Brake Itu Menunjukkan Bahwa Teknologi Ini Tidak Ditinggal Ketika Ada Kata Klasik Jadi Itu Teman Baik Yang Bisa Kita Review Kali Ini Sampai Jumpa Di Review Review Kita Selanjutnya Dudui Kemudian Sampai